Musik Aktivitas nelayan di laut lepas ternyata berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pelestarian penyu. Pastinya tak jarang penyu di laut bisa tersangkut jaring nelayan saat mencari ikan. Sehingga nelayan pun juga harus lebih berhati-hati dan waspada saat hendak melaut. Kondisi kebersihan laut dan aktivitas manusia di laut terbukti memiliki pengaruh besar terhadap perkembang biakan penyu. Pastinya penyu merupakan salah satu-satua langkah pemakan segalanya. Penyu tidak bisa membedakan antara makanannya dan sampah. Sehingga apapun yang ada di depannya, baik itu berupa makanan aslinya ataupun sampah plastik akan dimakan oleh penyu. Jika yang dimakan tersebut berupa sampah yang tidak bisa terurai seperti halnya plastik, maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhannya hingga bisa berakibat matinya penyu tersebut. Sementara itu Eko Margono, Sekretaris POK Maswas Konservasi Penyu Taman Kili-Kili Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalai, Jawa Timur menjelaskan bahwa kondisi lingkungan khususnya kebersihan laut dan aktivitas nelayan di laut sangatlah berpengaruh terhadap tumbuh kembang penyu. Pihaknya juga berharap agar para nelayan juga turut membantu menjaga pertumbuhan penyu supaya tetap lestari dan tidak cepat punah. Bapak teman-teman nelayan itu, kadang-kadang mereka membuang apa ya, membuang plastik, membuang kotoran yang tidak bisa dicernak ya, itu penyutupan pemakan apa saja yang menghampirinya, hampir semuanya dimakan, termasuk sampah plastik. Ketika sampah itu kemudian yang dibuang dari nelayan itu nanti masuk ke perut penyu ya, ini bisa mengakibatkan mereka akan sakit dan mati. Oleh karena itu, menurut media ini, mudah-mudahan teman-teman nelayan, tolong kita ayuh mencintai penyu kita, melindungi penyu kita. Salah satunya adalah ketika penyu kena jaring dilepas, kalau misalkan sakit diobati dulu, kalau misalkan membuang sampah, jangan membuang sampah di laut. Dengan terjaganya kebersihan laut serta kesadaran para nelayan untuk turut menjaga kelestarian penyu, diharapkan pertumbuhan penyu bisa terus berkembang, terlebih dengan adanya kawasan konservasi penyu di taman gili-gili kecamatan Panggul ini. Diharapkan bisa turut membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut serta melestarikan satwa penyu.